Pemirsa seorang bocah warga perumahan Kalimani Samarinda selamat dari tabrakan maut di Simpangan Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur. Orang tua Aska kondisinya luka parah akibat hantaman keras truk Tronton yang membawa 20 ton kapur pembersih air. Kecelakaan maut di turunan Simpang Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur menyebabkan 4 orang tewas dan 21 orang terluka. Truk Tronton yang membawa 20 ton kapur pembersih air menabrak 6 mobil dan belasan pemotor. Aska bocah warga perumahan Kalimani menjalani perawatan di rumah sakit Ibnu Sina Balikpapan usai selamat dari kecelakaan maut. Saat kejadian Aska berada di mobil sedan merah bersama kedua orang tuanya. Kerasnya hantaman truk membuat kondisi mobil ringsek sementara orang tua Aska, Muhammad Yamin dan Maru Wijaya mengalami buruka parah. Dan menjalani perawatan intensif di dua rumah sakit yang berbeda, RSKD dan RSUD Beriman. Hasil identifikasi dari 4 korban tewas, 2 korban atas nama John Effendi dan Juni Deddy warga asal Banten. Saya Rulah asal Cilacap dan Fatmawati. Sementara korban selamat mengaku kecelakaan terjadi saat ia bersama dua rekannya berangkat kerja. Kita dari PT Kambi jadi korban kecelakaan Lampu Merah Muara Rapak. Ya untungnya saya masih dikasih selamat dan saya masih bisa mengurus teman-teman yang jadi korban. Sebenarnya sih saya pas berhenti di Lampu Merah itu ada mobil tronton warna merah isi peti kemas itu dia mungkin remblong atau dia tertidur. Ya terabas saja. Suma yang di Lampu Merah itu ditabas. Kini korban luka dirawat tersebar di tiga rumah sakit. Di antaranya RSKD Kanujoso, RSUD Beriman Gunung Malang dan RS Ibnu Sina Muara Rapak. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Tim Liputan Ainews melaporkan.